Karena mereka dipaksa bayar pajak, telat dikit kena denda. Ternyata dipakai mensubsidi gaya hidup dan hedonistiknya petugas pajak. Sri Mula ini banyak kasus. Kasus Senturi itu nggak benar. 6,7 triliun. Sebenarnya semua bukti-buktinya. Agak beda sama BHM punya perspektif. Nah yang kedua, kalau bank Senturi itu ditutup menimbulkan sistematik efek atau nggak, kan itu aja. Kasih bonus. Siapa yang balikin uangnya, kasih bonus bunga 1%. Dua bulan harus balik. Kalau nggak, lu semua gue pecat. Oke, welcome to TotalPolitik. Dan hari ini kita sudah kedatangan. Biasanya ya ini acara ngasuh with Bambang Harimurti. Yang harusnya ininya ngasuh nih. Tapi nggak apa-apa lah. Dan tentunya bersama Bambang Harimurti sendiri. Dan sudah ada Bernie Sanders-nya Indonesia. Rizal Romli. Yang hijau dalam rangka satu abad NU. Gus Romli. Gimana BHM melihat Bang Rizal nih? Semakin senior, semakin bahagia, happy. Ini kayak Benny Sanders lah. Makin berusia, makin jadi. Menurut BHM, Bang RR ini lebih bahagia wajahnya sekarang atau waktu jadi menteri? Wah, sekarang lebih bahagia dia. Banyak ketawa kayak gini ya. Iya, kacamata baru lagi model anak muda. Tapi kerutan-kerutan wajah Abang ini nggak ada memang karena perawatan atau memang karena happy aja, Bang? Kita nggak pakai perawatan. Oh, mas. Iya, digebuk-gubuk, iya. Iya, ini kan mantap nih ya. Mantap gitu hari ini. Dan kita kasih selamat juga buat BHM yang baru mantu. Oh, terima kasih. Selamat BHM. Ini mantu keberapa, Mas? Pertama, pertama. Wah, mantu pertama. Mantap juga. Mantap. Bentar lagi jadi grandfa juga. Amin, amin. Anaknya udah dicek, child free apa nggak? Iya, tapi kita belum bahagia lah kalau benar-benar bahagia. Kalau Adit belum juga kan. Adit ini memang kacau emang. BHM setuju nggak dengan child free? Nah, kalau sebagai calon kakek nggak setuju. Bener nggak melihara? Ini kan lagi banyak. Jadi sekarang ini child free lagi mau wabah. Dan di Asia ini peningkatan pemeliharaan hewan peliharaan itu naiknya drastis. Karena orang lebih baik melihara anjing, kucing, atau hal-hal yang lain dibanding melihara anak atau punya anak gitu. Ini fenomenanya itu gimana? Itu nunjukin di negara-negara yang belum melihat anak itu sebagai investasi ya. Kalau kita lihat di negara-negara Eropa Barat atau Skandinavia lah terutama. Anak itu dianggap investasi dari negara. Sehingga segala kemudahan bagi orang tua itu dikasih kan. Termasuk ayah dan ibunya ada cuti yang dibayar. Itu wajib. Itu karena kekurangan penduduk kali negara? Nggak, nggak. Saya kira bukan. Dia ngeliat modal utama sebuah negara itu orang, bukan sumber daya alam. Jadi kalau dan anak itu orang itu seribu hari pertama itu kan penting sekali dalam kehidupan. Belum lama ini ada pengukuran IQ di Asia Tenggara. Indonesia terendah bersama Timor Leste. Kan bayangin bayangin sama Kamboja aja kalah jauh. Tapi saya duga penyebabnya sederhana. Stunting ya itu ya stunting bahasa Indonesia sekarang apa ada bahasa Indonesia itu? Stunting itu Indonesia itu masuk tiga atau dua besar dunia. Stunting itu menyebabkan IQ turun. Padahal itu sederhana itu asal proteinnya asupan protein ditingkatkan masuk. Dan itu akibatnya permanen. kalau seribu hari pertama itu tidak dikundingkan baik. Nah kita belum sadar anak masih dianggap beban. Bukan oleh pemerintah ya. Kalau oleh keluarga saya rasa dianggap aset. Tapi pemerintah belum melihat anak sebagai investasi. Apa yang dia omongin hari ini betul sekali. Tingginya stunting di Indonesia luar biasa. Saya ada teman dokter anak ngurusin 40 anak umur inilah. Itu banyak yang kurang gizi. Babangan beberapa meninggal. Ya dan masalah ini masalah luar biasa. Sebetulnya ada uang gak ada uang untuk jalan-jalan pejabat untuk rapat di departemen apa itu menurut Menteri Aswar itu 500 triliun buat pejabat seminar atau apa. Saya tweet Aswar karena kena lama sama-sama menpan RB ya Bang? sama kadarnya Gus Dur kan. Saya bilang mas Aswar itu kalau duit 500 triliun dipakai untuk menyelesaikan masalah kurang gizi di bawah seribu hari atau stunting wah dampaknya luar biasa. Jadi cuma soal keberanian dan keberpihakan aja. Uang mah ada gitu. Ya dan itu kan dari cukai rokok aja 200 triliun ya uang. Ya itu jadi alokasi budget ini sebenarnya yang bijaknya harusnya disitu gitu ya mas Bambang ya. Dan dari stunting itu wajah netizen kita tergambar kan tergambar. termasuk bagaimana mereka komen-komen ya. Paling tergambarkan itu pada saat kita nonton pertandingan bola internasional yang PSSI ikut. Jadi kan kita kuat begitu babak kedua udah hilang stamina-nya kan. Itu salah satu dampak juga. Kalau kata Pak Jekan kalau pidato di PSSI kalian ini PSSI cuma bangga waktu kita tahan 0-0 itu Uni Soviet pendengaranya pun sudah bubar sekarang. Itu aja yang kita banggakan. Salah satu yang juga tidak bisa dibanggakan tadi kan stunting. Bola ini mudah-mudahan sekarang ada era baru mudah-mudahan juga kita berharap siap apapun dan bagaimanapun ini bisa jadi momentum untuk kebangkitan bola kita. Tapi soal perpajakan ini juga menarik nih ini lagi rame nih. Gara-gara kisah cinta berujuk kekerasan apa namanya sampai akhirnya ini melibatkan satu institusi kementerian kementerian keuangan itu rame sekali bahkan ada soal pajak-pajakan segala macem orang jadi concern soal ini gitu ya. Kebetulan ada mantan menteri keuangan di sini bos. Iya dan orang berharap ada reform di kementerian keuangan kan gara-gara ini ini menunjukkan bahwa di Indonesia kenapa isu-isu personal ini jadi institusional kemudian gitu. Ini jadi masalah kita juga ini masalah kedua. ini menurut saya karena peranan dari social media kasus sambung misalnya gak mungkin kebuka kalau gak jutaan masyarakat kita netizen gak ramein di social media jadi inilah people power yang sesungguhnya dalam bentuk social media jadi saya minta kawan-kawan mari kita manfaatkan social media untuk mendorong perubahan di Indonesia ya jangan hanya buat gosip buat gibah ya atau nyebarkan hot mari kita manfaatkan social media supaya Indonesia berubah nah terjadi dengan kasus pajak ya oknumnya itu-itu kan dimulai dengan kekerasan akhirnya berkembang terbuka bagaimana koruptifnya dan bagaimana hedonistiknya para pejabat-pejabat pajak jadi Ari ini bukan KKN KKH KKH Kekasan Koruptif dan hedonistik oh KKH baru lagi peng-peng tuh KAH jadi ini saya minta supaya semua saudara-saudara kita seluruh Indonesia untuk bernyanyi jangan merasa kecil seperti Dalai Lama katakan walaupun kamu seekor nyamuk kecil kalau kamu ngoeng-ngoeng setiap malam di tempat tidur tuanmu tuanmu jatuh sakit nah bayangkan kalau jutaan orang Indonesia ngoeng-ngoeng seperti dalam kasus Sambo bakal terjadi perubahan besar di direktorat pajak dan keuangan oh Sambo itu ada faktor ngoeng-ngoeng ünde publik juga kalau gak ada ngoeng-ngoeng mah berhenti itu Nah ini rakyat Indonesia Saya monitor di social media Marah banget Karena mereka dipaksa bayar pajak Telat dikit kena denda Ternyata Dipakai mensubsidi Gaya hidup Dan hedonistiknya petugas pajak Ya Dan luar biasa Memang rata-rata gitu Nah kalau diharapkan dari dalam Perubahan itu gak mungkin terjadi Harus tekanan dari luar Ya Nah Tapi juga Ini menunjukkan kelemahan Pimpinan Menku itu gak ada dibawanya Masa 13 ribu Pejabat menku Tidak laporkan Harta kekayaan Iya kan? Karena Tau menkonya juga Begitulah, iya kan? Akhirnya yang bawah kan ngikut Di Indonesia itu gampang sekali kok Kalau kamu mau gunain Kamu Mesti dari kepala ikan Istilahnya Kalau kita mau bersihkan Meja kotor itu Gunakan lap bersih Tapi kalau lapnya aja gak bersih Jangan harap Mejanya Bisa bersih Oke Nah ini gejalan yang sangat besar Karena memang Luar biasa lah Petugas pajak Biaya cukai Dan sebagainya Di keuangan Itu luar biasa Dan makin lama makin berani Makin hedonistik gitu loh Biasanya kan dulu Pejabat kalau korupsi Kalau bisa tampangnya sesederhana mungkin Ya Kalau pakai sepatu sandal Gaya Jokowi lah Kalau gak curiga gitu loh Penampilan sederhana Tapi hari ini itu Mereka betul-betul mau nunjukin Gue nih hebat Wow So force So force gitu loh Dan itu betul-betul Menjijikan dari kacamata rait Bang ini ada koreksi sedikit Karena Bu Sri Mulyani udah Menjawab tuh apa namanya Konsens soal 13 ribu Yang belum bayar pajak Karena memang Waktunya itu sampai 31 Maret Jadi memang Masih ada ya Coba di Nah ini dia Di slide kedua Coba Nah ini kalau kita lihat Di tahun-tahun sebelumnya Kepatuhan pajaknya 100% nih Bang Rizal Di Apa namanya Di LHKPN ya Di Kementerian Keuangan terutama ya Nah ini karena masih Orgung Tapi ada satu hal ya Kepatuhan untuk mengisi form Pertanyaannya Form yang udah diisi itu Di evaluasi apa enggak Wajar apa enggak Ya Misalnya nih Kan kita tau lah gajinya Yang paling tinggi memang Dari semua pekerjaan pemerintah Pajak lah Ya Yang bos-bos sudah dapet 50-100 juta Tapi peningkatan kekayaannya Dalam jangkai waktu yang dimonitor Itu Nggak masuk akal semua Ada yang modalnya cuman Sebelum jadi pejabat 1 miliar Ya naik 19 miliar Dalam waktu 4-5 tahun Yang benar aja gitu loh Dan ada Dan ada di orang pajak gitu ya Bang Banyak Iya kan Jadi data Kalau tidak dimanfaatkan Apa Itu kan cuman Figura doang Yang diperlukan itu Data diproses Ya Diteliti Benar enggak Sumber kekayaannya Dari kegiatan Yang benar Kalau enggak Ya ambil tindakan Nah kadang-kadang Shock therapy Itu perlu Kalau kita ingin Mengubah Corporate culture Istilah Mekannya itu Ya misalnya Di bulok lah Waktu saya ke bulok Itu kan Sama juga Udah gaji pegawai bulok Dua kali Dari gaji pejabat Yang lainnya Masih aja pada main semua Ya Yang saya lakukan kan Saya shock therapy Kita pecat 50 Apa Direktur Kepala Ada Wilayah Kanwil Kanwil Dan lain-lain Dolok-dolok Dari mana kita lakukannya itu Ya dari data Kita lihat Kok kekayaannya Lebih Lebih Enggak mungkin lah Gajinya segini gitu lah Kau wajar ya Bang Kok kekayaannya Lebih kini daripada Kabulok gitu Apa Kabulok Banyak yang di Nah begitu kita lakukan Shock therapy Ada juga yang kita Ajukan ke pengadilan Apa yang terjadi Perubah Corporate culture Tahun itu Kita keuntungan bulok Lebih dari 5 triliun Satu tahun doang Jadi Dalam menghadapi Kasus gini Perlu tuh shock therapy Lo harus babat Gitu lah Ya Dan yang kedua Gunakan data itu Kamu kan gak bisa Ngejudge orang Mecat orang Atau apa Kalau kamu gak kuat Datanya Pelaporannya oke Pelaporannya oke Tapi kewajarannya ya Tapi cuman soal Panel data doang Apakah dianalisa Dari yang masukin ini Bener gak Normal gak Wajar gak Iya kan Karena kan kita juga Melihat yang si RBT ini Yang bapaknya Dandi ini kan juga Masuk juga Akhirnya gak wajar Karena Wah 56 miliar Apa namanya Tapi kan itu Bukan wawenangnya Ke Menkyu kan Bang Iya Aduh Bang gimana memanfaat Emang wawenangnya Kak Bulog Buat bersihin Bulog Wawenangnya Kak Bulog Buat bersihin Bulog Iya kan Begitu kita ambil Shock therapy gitu Gak ada lagi yang berani Gitu loh Sederhana aja Artinya tinggal ngomong Ke Lembaga yang berwawenang kan Jadi Pakailah Kalau yang bandel banget Tuh laporin sama polisi Tapi yang lain kan Kita pecat aja Udah lebih dari cukup Bang kita mau nanya juga nih Buat BHF juga Kategori wajar Gak wajar itu gimana Sampai kita punya judgment Oh ini gak wajar Oh ini masih dalam tabu Yang uniknya itu Sebetulnya Di dirjan pajak itu Mereka udah Mereka udah punya software Di komputer itu Yang otomatis Ngecek itu Jadi kalau kita Pair wajar itu Mereka langsung itu sudah Kerjanya Mereka meneliti orang Wajar apa-apa Meneliti yang Diri sendiri Biasanya kan dokter Juga gak bisa Ngobatin diri sendiri B.A.M Gimana Makanya Makanya perlu belajar Dari Dawan pers Jadi untuk Ngurus profesi itu Sebaiknya Ketuanya itu Bukan dari profesi itu Kalau di dewan pers Kan harus dari tokoh publik Gak boleh wartawan Jadi ketua Jadi sama Di dokter Atau di pajak Yang ketua Untuk mengawasi ini Gak boleh orang dalam Dulu waktu B.A.M. juga bukan B.A.M. ketuanya ya Bukan Karena saya wartawan Saya wakil ketua Ketuanya Pak Bagian Manan Oh Yang fenomenal ya Nah itu Bang Gimana bang Kita kemudian Kan Kalau kata abang tadi Kepatuhannya nih Data Paten nih Sebetulnya kan gini Kalau ngomongin sistem Kita udah lengkap semua Gak kurang sistemnya Ya Baik internal Di masing-masing departemen Kan ada inspektor Ada aparat Ya kan Kemudian dari luar Ada BPKP Ada BPK Ada KPK Banyak lah udah Yang penting Pimpinan itu Ada Minat gak Niat gak Untuk Clean government Untuk Bersihin Aparatnya Nah Saya belajar dari Bang Ali misalnya Ali Sadikin Ali Sadikin Itu kan daerah-daerah Selalu banyak kadolog yang main lah Macem-macem Iya kan Saya minta teman-teman wartawan Coba bikin laporan seburuk-buruknya Tentang bulok dan dolok Seburuk-buruknya bakal Pagi-pagi staff saya Kompil itu Fotokopi beritanya Cukup gue kasih memo aja Di atasnya K. Dolok Inspektor Jawa Timur Tolong pereksa Dan bereskan ini Inisial kita doang 20 pagi Nah Begitu Kada Inspektor Jawa Timur Terima ini Dia bergerak langsung Ngerti gak Itu Bang Ali dulu begitu Dia suruh media Buat tulisin yang jelek Soal DKI Karena kalau dengerin Laporan dari anak buah Oh beres buah pak Rapi semua Jalan ada yang bolong Enggak pak Tapi kan media Laporin Nah Bang Ali Pagi-pagi Iya kan File itu Dia panggil siapa Kalau perlu dia Pukul Dia tindak Habis itu Beres tuh Dan LBH juga kan Dan Bang Ali Dan Bang Ali juga sering tuh Kalau dia baca di Koran-koran Gak ada kritik LBKI Dia turun tuh Ke konferensi Ini wartawan gak ada yang kerja Males semua Jadi kita manfaatkan Kita ajak kawan-kawan media Untuk kritis Terhadap Kelakuan aparat Jadi memanfaatkan Civil society Apalagi sekarang ada Social media kan Artinya kan source untuk Check and balance-nya Jadi lebih banyak Makanya tadi Bang Rizal bilang kan Pakailah social media Untuk ini Tapi-tapi Kalau saya sih Tergantung Lebih tinggi lagi ya Itu soal Corporate culture-nya ya Atau budayanya itu Zaman Pak Harto aja kan Ada pola hidup sederhana Kan diterapin Kalau menikah Gak boleh lebih dari 500 Undangannya Apa segala macem Karena Pak Artonya In fact juga sebenernya Sederhana kan Iya Pak Artonya sendiri Tapi kalau ini kan Dirjen pajak Punya klub Moge Itu sebenarnya Secara corporate culture Aneh juga sih Oke Gini nih Kita berangkat Dari kita telusuri dulu Gimana respon-respon Busri Mulyani Terkait dengan Apa yang Menimpa ya Coba Kita pengen lihat Runtutannya Dari pertama Busri Mulyani Kita lihat Respon-responnya Oh ini dia Tadi malam saya mendapatkan Laporan mengenai Kejadian tersebut Ramai Bredar Di sosial media Saya menginstruksikan Tim KMNQ KMNQ mengecam Tidakan kekerasan Dan penganiayaan Yang dilakukan Dan mendukung penanganan Hukum secara konsisten Oleh instansi yang berwenang Kedua KMNQ mengecam Gaya hidup mewah Yang dilakukan oleh Keluarga jajaran KMNQ Yang menimbulkan erosi Kepercayaan terhadap Integritas Kementerian Keuangan Dan menciptakan reputasi negatif Kepada seluruh jajaran KMNQ Yang telah Dan terus bekerja secara jujur Bersih dan profesional Yang ketiga KMNQ terus melakukan Langkah konsisten Untuk menjaga integritas Seluruh jajaran Kementerian Keuangan Dengan menerapkan Tindakan disiplin Bagi mereka Yang melakukan korupsi Dan pelanggaran integritas Irjen KMNQ Melakukan langkah Sesuai dengan aturan Untuk penyelidikan Jajaran yang ditengarai Melanggar aturan Dan KMNQ Terus melakukan Tindakan disiplin Sesuai aturan ASN Kepercayaan publik Adalah hal esensial Dan fondasi Harus dijaga bersama Dan tidak boleh Dikompromikan Mari kita jaga Dan bangun bersama Indonesia Nih Bud kasih selamat Pertama PR-nya Bagus banget itu kan PR-nya Paten kan Bang? Iya Tapi prakteknya apa-apa gitu Nah itu Mana lu sikat Kayak 50 100 petugas pajak Iya kan Riza Ramli Buat kasih shock terapi Sikat 50 Pejabat buluk Gitu loh Jangan ngomong doang Ini mah kerjaan PR Bukan kerjaan eksekutif Kalau meminta Irjen untuk memeriksa Ada mekanisme Pengecekan lagi Itu bukanlah langkah-langkah Yang juga Itu kan harusnya udah Rutin Gitu-gitu Masa masih diingetin lagi Yang perlu tuh tindakan Iya kan Tindakan Bud Jadi selalu harus sistem Apa Stick and carrot Ya Reward and punishment Reward and punishment Yang bagus Dan ini juga Isu tergini Bang Terkait dengan Ngomongan Bang RR Barusan Ini juga Kayak Kementerian lain Kayaknya Seneng Seneng Syukurin lu Gitu loh Karena Karena Kementerian lain kan Agak Yang ngiri Agak ini Agak tingkat gaji Gini koefisien Ada salah satu PASN Gue Nggak sebut Kementeriannya WA gue Kayak gini Itu Ini saatnya nih Beres-beresin tuh Kalau bisa tuh Dewi Kemakmuran Dia bilangin Bu Sri Mulyani Disebut Dewi Kemakmuran Ya Karena Tingkat gaji Benefit Dari Pejabat Keuangan Pajak Itu Hampir dua kali Dari PNS Biasa Ya Dengan alasan Mereka ngurusin uang Ada apa-apa Pajak nambah dikit Bonus Naik Ya Padahal belum tentu Hasil kerja dia loh Bisa ekonomi lagi booming Otomatis Naik pajaknya Ya Ya Nah Jadi Bikin ngeri lah Nah pertanyaan kepada Pejabat Pajak Dan keuangan Lu kan gaji lu udah cukup Rumah dinas dikasih Mobil dinas ada Masa kalian masih koruptif juga Dapet beasiswa lagi dulunya kan Dapet beasiswa pula Di sekolahin terus-menerus Iya kan Udah lah Kalian itu pejabat Yang paling nikmat di Republik Tapi kelakuannya Sama juga sama polisi kan Ya Kan polisi begitu Karena sangat kuasa Iya kan Sangat koruptif Sangat hedon Akhirnya kelakuan pejabat polisi Nyaris sama Sama petugas pajak Gitu loh Tapi kan Apa nama Idol aku Rizal Ramli Juga pernah mengatakan Pak Sigit ini Bagus Oh iya Bagus Good person Very decent man Itu bos Ya Saya bilang ini momentum Dia bikin ligasi Kata abang Semua tergantung kepala nih Iya Iya Dia punya hak Pak Sigit Orang decent Good man Ini kesempatan historis Buat benahin polisi Karena rakyat mau semua Bos-bos juga mau Caranya kan saya minta Cuma tiga Satu Hapuskan fungsi Multifungsi Polisi Kembali ke hitohnya aja Yang kedua Jangan sampai Mau masuk polisi Recruitment Pendidikan Promosi Semua bayar Asal itu dimenahin Itu Pak Sigit Bikin legasi Nah Saya gak punya keyakinan Sama Sri Mulyani Bisa begitu Gitu lah Oh kalau Pak Sigit percaya ya Percaya-percaya Bisa Kalau dia Oh Bantah Iya Astri sih saya gak percaya lah Ini sudah cukup Bang Tunggu dulu Sebenarnya Pertanyaan lu Apa yang membuat Abang ke Pak Sigit Lebih Percaya Percaya Tapi Ibu SMI Enggak Padahal kan nih Seorang intelektual Punya record Terkenal bersih World Bank Dan bukan Peng-peng Bang Peng-peng Dia salah satu yang resah Dengan peng-peng Dan dia juga Sangat jauh dari KKH Gitu kan KKH itu Korupsi Koalusi Dan hedonisme Kita Gue mau bikin Apa namanya Kamus Rizal Ramley Rizal Ramley Dictionary Harim Tadi saya jelaskan Meja kotor Harus dibersihkan Dengan lap Bersih Ya kan Sri Mula ini Banyak kasus Kasus Senturi itu Gak bener 6,7 triliun Ada semua Bukti-buktinya Agak beda Yang kedua Adalah Dia membebaskan pajak Dulu salah satu pengusaha Ya 40 miliar Atau berapa Pengusaha yang dekat Amin yang kuasa Ya Jagonya Sri Mulyani Ini hanya Utang-utang Naikin pajak Untuk rakyat kecil PPN Dan lain-lain Tetapi Gak berani Meningkatkan pajak Dari oligasi Justru oligasi Dikasih dua kali Teks amnesti Dan dikasih Teks holiday Sehingga Teks rasio Indonesia 9,1% Di bawah 10% Di bawah 10% Sebelum Jokowi 12% Zaman Pak Hartu Udah 11% 11% Ya Jadi Yang paling Saya gak bisa Jelaskan Kalau Indonesia Di bawah Sri Mulyani Setiap ngutang Dikasih jiltnya Itu 6,7% Lebih mahal Dari negara-negara Yang ratingnya Lebih rendah Dari Indonesia Ya Misalnya Thailand Kalau minjem Hanya 2,5% Vietnam 4,2% Filipina Filipina 6,3% Dalam dolar Dalam dolar Nah Waktu Menteri Keuangannya Agus Marto Lebih nahter Normal Tingkat bunga Indonesia Lebih rendah Dari tiga negara ini Ya Zaman SBY Zaman SBY pun Sri Mulyani Selalu Minjem 1,2,2 Sampai 3% Lebih mahal Kok bisa Ada anomali Kan Mas Bamba Ngerti persis Kalau negara Ratingnya rendah Bunganya Lebih tinggi Indonesia Ratingnya Lebih tinggi Dari tiga negara itu Harusnya Kita minjem 1,2 Persen Dibandingkan Negara ini Itu dilakukan Oleh Agus Martowardoyo Sri Mulyani Zaman SBY Selalu Lebih mahal Begitu dia Jadi menteri Lagi jaman Jokowi Selalu Lebih mahal Staff saya Ada hitungan Kerugian negara ini Puluhan triliun Dia harus Bisa jelaskan Bisa pertanggung jawabkan Ada hitungannya Kita pernah Ngeluarin Hampir 12% Ya pernah Waktu krisis Tapi itu 2008 Jangan-jangan Bukan karena Bustri Wulyani juga Bang Kebijakan-kebijakan Itu kan Kalau sekali Mungkin Ini selama 7 tahun Jokowi kok Iya kan Dan sebagainya lah Ya Dasarnya Gini lah Pejabat Itu hidupnya Mewah banget Hedonistik Pertama Dia udah Gajinya Paling tinggi Yang kedua Korupsi Terima duit Dari Wajib pajak Dan sebagainya Dan kemudian Mereka sangat Hedonistik Jadi sistem Kita ini Bukan rakyat Yang disubsidi Tapi rakyat Pembayar pajak Mensubsidi Lifestyle-nya Mewahnya Pejabat pajak Nah ini Harus Total change Dari Corporate Culture Departemen Keuangan Jadi ini momentum Sama seperti Sambu itu Sama seperti Di polisi Pasti Tapi Bang Apa Bang Riza Bang Riza Barney Sanders Lebih yakin Di polisi Lebih Firm Daripada Di Kementerian Keuangan Dia gak ada Track record Melakukan Pembersihan Good Governance Coba aja lah Apa kasus yang gede Yang dia terlibat Dimana dia Apa istilahnya Bertindak sebagai Enforcer Good Governance Sebelum lanjut BAM ada Menangkapi Bang Riza Punya Barangan Kalau soal Bang Senturi Mungkin kita emang beda Gimana kasih BAM Bidanya Kalau menurut saya Itu keadaan Krisis Tapi ini wajar Perbedaan Itu kan Masalah Apakah Kalau Bang Senturi Ditutup Menimbulkan Sistematik Efek Atau Enggak Kan itu aja Kalau Bang Riza Keliatannya Menganggap Enggak Oleh karena itu 6,7 Terun Bell out itu Not worth it Kalau saya Dengan Datanya Saya menganggap Itu memang Wajar 6,7 Itu lebih aman Ketimbang The whole Banking collapse Itu judgment Call Mas Hari Bukan judgment Call I'm sorry To say Waktu Bank BII Iya kan Nyaris Collapse Nyaris Kena Rush Karena Pemiliknya Sinarmas Gak mampu Bayar utangnya Di luar negeri Bank BII Sebetulnya Sudah milik BPPN Pemerintah Tapi Nasabah BII Ketakutan Rush Setiap hari Ratusan miliar Keluar Triliun Bank BII Itu 7-8 Kali Lebih besar Dari bank Saya Dapat Saya Menko Waktu itu Zaman Gusdor Saya dapat Memo Dari AMF Sama Bank Dunia Dr. Ramli The only way To solve This problem Solusi Paling Bagus Nyelesaikan Masalah Ini Ada dua Satu Kamu Suntik BLBI Lagi Sekitar 5 triliun Atau Kalau gak salah Yang kedua Tutup Lebih mahal lagi Hampir 5,5 triliun Lebih Buat pegawai Dan sebagainya Hari Waktu itu Saya baca Memo Itu Tadinya Saya pikir Memang Ini solusi Tapi Gue inget Gue paling Anti Sama BLBI Terus Rizal Ramli Tanda tangan BLBI Yang bener Aja Iya kan Apa kata Dunia Gue paling Anti Nulis Pola bali Anti BLBI Terus Gue kasih Lagi BLBI Yang Ngasih BLBI Sebelumnya Bukan Gue Akhirnya Kita Minta Petunjuk Lah Iya Yang mana Yang atas Kasih Dah Saya Yang atas Presiden Apat Tuhan Maksudnya Istikoro Maksudnya Istikoro Akhirnya Saya ketemu Hari Sabtu Saya Panggil Bang Anwar Nasition Wakil Diputi Gubernur Senior Bank Indonesia Saya Panggil Edi Nelu Dirut Bank Mandiri Saya Bilang Ini Cara Saya Enggak Setuju BLBI Ini Cara Nyelesaian Kita Satu Bank Mandiri Besok Ngadain Press Conference Undang Semua Wartawan Dalam Luar Negeri Kita Ambil Alih Bank BI Tetapi Tidak Boleh Satu Rupiah Pun Transaksi Karena Saya Hanya Butuh Waktu Dua Bulan Kalau Sampai Bocor Bang Anwar Bang Anwar 10 tahun Lebih senior Dari Gue Timpe Anwar Bilang Jal Gue Tau Dari Muda Lu Gila Gue Emang Gak Mau Urusan Nama Lu Pak Nelu Kalau Bocor Dari Pak Nelu Berhenti Jadi Dewat Mandiri Lu Luanya Oke Senen Kita Hadir Di Mandiri Umumin Bank BI Di Take Over Oleh Bank Mandiri Kenapa Banking itu Adalah Masalah Trust Selain Masalah Accounting Bank BI Diambil Oleh Bank Pemerintah Yang Lebih Kuat Dan Di Belakang Bank Mandiri Kan Pemerintah Jadi Kami Yakin Ke Nasabah Enggak Jangan Khawatir Ini Enggak Mungkin Bangkrut Karena Di Belakang Ada Mandiri Ada Ini Terus Saya Ganti Itu Direksinya Itu Chinese Bank Waktu Itu Saya Ganti 4 Chinese 3 Peribumi Kalau Tidak Saya Kasih Pemerintah You Kumpulkan Semua Orang Yang Naruh Uangnya Di Atas 1 Milyar Di Bank BI Kasih Makan Enak Mereka Abis Itu Futar Video Bahwa Bank BI Udah Diambil Over Oleh Pemerintah Dan Yang Kedua Kalau Di Mata Mereka Ragu Ragu Kasih Bonus Siapa Yang Balikin Uangnya Kasih Bonus Bunga 1% 2 Bulan Harus Balik Kalau Enggak Lu Semua Gue Pecat Ya Harus Gitu Apa Yang Terjadi Dalam Waktu 6 Minggu Mas Hari Udi Itu Balik Lagi Uangnya Normal Nah Kemudian Sekitar 2 Bulan Lebih Saya Panggil Lagi Edi Nelu Sama Anwar Bank Anwar Ini Udah Beres Karena Masalah Bank Itu Masalah Trust Nelu Bikin Press Conference Lagi Undang Semua Tahun Asing Gunakan Press Release Pakai Semua Istilah Keuangan Canggih Supaya Kaga Ada Yang Ngerti Ya Rumit Market Dari Bank BI Beda Segmen Dengan Market Daripada Bank Mandiri Pokoknya Supaya Perkawinannya Gagal Dengan Ini Perkawinan Dibatalkan Bang Anwar Saya Gak Usah Hadir Hari Aku Nyelamatin Bank BI 7x 8x Lebih Gede Dari Senturi Kecil Senturi Ya Makanya Pada Waktu itu Saya bilang Jangan Begitu Ada Cara Lain Kok Itu Kan Senturi Garasi Ini Aja Tuh Yang Gak Ngerti Bank Penasihat Politik Siapa Marsilam Sok Ngajarin Bagaimana Nyelamatin Bank Alah Orang begitu Didengar Dia analis Politik Yes Kita denger Dia Kalau Bank Bukan Urusan Jadi Ada Cara Cara Nyelamatin Bank Dan Terobosan Untuk Nyelamatin Masalah Ekonomi Terima Kasih Tapi Jangan Ngomongin Senturi Lagi Udah Lama Ini Tapi Aku Boleh Hak Jawab Boleh Boleh Kalau Saya Setuju Dengan Semua Yang Jangan Bank Rital Itu Cuma Ada Satu Perbedaan Utama Dan Itu Lebih Besar Senturi Betul Tapi Kondisi Perbankan Bukan Hanya Nasional Internasional Saat Itu Beda Banget Ini Lagi Krisis Dunia Dan Pada Saat Itu Saya Ingat 2008 Waktu Itu Terjadi Pertempuran Antara Simuliani Sama Sohib Bank Rital Yaitu Yusuf Kala Soal Ini Jadi Yusuf Kala Waktu Itu Pendapatnya Masuk Akal Menurut saya Sangat Masuk Akal Ngapain Kita Mengeluarkan Blanket Garansi Waktu Itu Semua Negara Termasuk Singapur Australi Belangket Garanti Ngeluarin Belangket Garanti Supaya Jelas Belangket Garanti Itu Apa Artinya Artinya Semua Pemerintahan Ngatakan Kalau ada Bank Yang Collab Kita Bell Out Cuma Indonesia Yang Enggak Waktu Itu Jadi Suasanya Seperti Itu Waktu Mau Ngeluarin Waktu Itu Pak Budi Keluarganya Masih Pak Budiono Pus Supaya Indonesia Keluarin Belangket Garansi Pak Budiono Itu Gubernur Bank Indonesia Waktu itu Karena Dia ngerasa Nggak bisa Ngelindungi Bank Ketika Semua Negara Di Dunia Yang Nyaris Termasuk Singapur Australia Malaysia Ngeluarin Ngeluarin Blanket Garansi Indonesia Satunya Enggak Bisa Duit Bisa Lari Kesana Nah Waktu itu Menurut saya Yusuf Masuk akal Juga Dia bilang Ngapain Blanket Garansi Pertama Bank 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 Pemerintah Kan Udah Pasti Pemerintah Nanggung Kedua Bank Asing Ya City Bank Nggak Mungkin City Bank Amerika Nggak Nanggung City Bank Indonesia Gitu Kan Kira-kira Bank Ketiga Bank Suasa Punya Pemilik Orang Terkaya Di Indonesia Ngapain Kita kasih Blanket Garansi Terhadap Orang-orang Terkaya Indonesia Masuk akal Kan Lalu Akhirnya Ada Kompromi Akhirnya Blanket Garansinya Dibatasi 2 Miliar Karena 98% Atau Berapalah Dari Uang Yang ada Di bank Itu Nggak Sampai 2 Miliar Jadi Yang Nggak Dilindungi Itu Cuman Yang Di Atas 2 Miliar Nah Jadi Itu Sebetulnya Kondisinya Saat itu Jadi Indonesia Agak Di luar Kalau Di Negara Lain Terangganya Itu Blanket Garanti Di Indonesia Akhirnya Ditetapkan Limited Blanket Garanti Yang Sampai 2M Nah Disini Menurut saya Judgment Call Sehingga Saat Itu Pada Kondisi Ketika Itu kan Ada Risk Tiap Hari Keluar Angka Risk Tiap Hari Keluar Itu Jauh Lebih Tinggi Dari Filipin Yang Ngeluarin Blanket Garansi Langsung Turun Risikonya Nah Disini Menurut saya Judgment Call Apakah Dengan Kondisi Indonesia Seperti Itu Kalau Bang Senturi Jatuh Maka Semuanya Ikut Jatuh Atau Nggak Nah Akhirnya Diputusin Di Bail Tapi Jangan Lupa Berapa Bulan Kemudian Ketika Kondisi Sudah Membaik Ada Bank Yang Jauh Lebih Besar Collab Jadi Collab Tapi Jangan Lupa Satu Lagi Yang Lebih Penting Dibanding Kondisi Bank Kita Sudah Punya LPS Jadi Uang Itu Di Bail Out Bukan Oleh APBN Uang Oleh LPS LPS Itu Uangnya Dari Mana Iuran Bank Iuran Dari Bank Jadi Itu Sebenarnya Industri Itu Industri Bukan Dikasih Pemerintah Tapi Cuma Satu Triliun Sedangkan Sekarang Mungkin Uangnya 200 Triliun Pertanyaan Saya Ingin Kalau Soal Soal Gini Tim Kita Teliti Sampai Dalamnya Bank Senturi Bukan Menurut Ini Judgment Siapa Apa Yang Terjadi Modalnya Sendiri Pihak Ketiga Itu Hanya 2 Triliun Artinya Kalau Lu Mau Nyalain Bank Lu Bayar Aja Yang 2 Triliun Lebih Itu Selesai Ngapain Lu Bayar 6,7 Triliun Karena Yang Dagarati Kan Cuman Itu Tadi Tapi Sekarang Ternyata Ternyata Sebagian Besar Buat Membayar Salah Satu Dari Yang Naruh Modal Uang Paling Gede Di Bank Senturi Sampurna 2 Triliun Lebih Jadi Ada Engki Pengkinya Bukan Stride Isu Itu Cuman Mohon maaf Teman-teman Media Kita Dalam Banyak Hal Kurang Dalam Melakukan Analisa Nah Saya Hanya Ingin Kembali Ke Tadi Pajak 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 Kita Itu Kalau Mau Bersihin Pajak Dan Lain-lain Kita Perlu Orang Sejenis Mari Muhammad Atau Polisi Sejenis Sugeng Ya kan Karena Auranya Beda Iya kan Atau Lopa Atau Lopa Jaksaan Saya ingat Waktu itu Gus Dur kan Mau Pereksa Korupsi Yang Gede-gede Mohon maaf Kan Kebanyakan Golkar Sebulan Ajak Saagungnya Ketemen Kita Mazuki Darusman Kalau Ada Yang Mengangkut Golkar Gede Dia Akhirnya Gus Dur Ancem Kalau Begini Terus Ya Harus Ganti Gitu Karena Memang Nggak Mungkin P3 Yang Korupsi Pasti Golkar Su Nah Disitu Kawan Kita Agak Berdansa Sedikit Nah Akhirnya Gus Dur Perintahin Saya Rizal Kamu cari Jaksa Agung Siapa Kemudian Saya dateng Gus Yang Paling Baik Yang Paling Lurus Namanya Lopa Wah Kata Orang Dia Bener-bener Lurus Banget Rizal Jangan-jangan Nanti Kita Pula Diperkan Gus Gus Dur Maka Korupsi Gua Kaga Iya kan Duit Dari mana Itu Dari Sultan Brunei Dapat Kacah Tenang Aja Tapi Ini orang Bagus Banget Gus Seminggu Seminggu Sebelum Pengumuman Saya Diajak Makan Oleh Al-Mahum Baramuli Sama Satu Orang Lagi Dia Bukan Rizal Saya Dengar Kamu Ngusulin Lopa Jadi Jaksa Jadi Jaksa Agung Ke Gus Dur Jangan Jangan Rizal Itu Orang Kacau Saya Waktu Gubernur Di Sulsel Umur 40 Tahun Dia Tangkap Saya Itu Nah Kalau Ini Orang Jadi Jaksa Agung Nanti Kita Semua Bukal Ditangkap Saya Bukan Pak Lopa Jangan Ngajak Ngajak Jadi Lobby Di belakang Layar Supaya Jangan Lupa Bagusnya Gus Dur Langsung Berubah Auranya Kejaksaan Agung Dia Juga Minta Tolong Sama Setiap Minggu Dia Dateng Sama Dua Staffnya Satu Profesor Dari UI Ini Kebanyakan Kasus Kasus Finansial Mas Rizal Saya Nggak Ngerti Ini Tolong Jelaskan Sama Saya Apa Benang Merah Polanya Jadi Setiap Dua Minggu Saya Jelasin Polanya Kejahatannya Terus Pak Lopa Minta Ini Orang Hanya Pelaku Karena Bosnya Menterinya Main Saya Tekan Dia Supaya Dia Ngaku Dengan Dituker Jadi Apa Istilahnya Sekarang Saksi Justice Kalau Ya Pak Lopa Ya Nah Bang Waktu itu Hera Kenal Almarhum Istri saya Temannya Istrinya Bang Bang Itu Setiap Pak Lopa Ke rumah Dia selalu Bawain minuman Sendiri Kasih Vitamin Vitamin Ya Dan dia Bilang Pak Lopa Setiap Saya sembahyang Saya doain Supaya Pak Lopa Sehat Karena Hera Pengen Indonesia Yang Bersih Gue Sampai Bercanda Pak Lopa Pak Lopa Gue aja Enggak Tiap Sembayang Didoain Saking Kupengennya Indonesia Yang Bersih Tapi Taulah Ceritanya Mungkin Juga Meninggalnya Enggak Wajar Tapi Begitu Dia Meninggal Udah Kayak Presiden Wakil Presiden Itu Rakyat Yang Dateng Jadi Rakyat Kita Memang Rindu Sama Pemimpin Yang Bersih Jadi Saya Minta Kalau Pemerintah Ini Serius Carilah Orang Sejenis Mari Muhammad Pasti Ada Kok Buat Jadi Menteri Keuangan Beresin Ini Tapi Pertanyaannya Satu lagi Nih Bang RR Kenapa Tadi BM Juga Cerita Kenapa Di setiap Kejadian Krusial Di negara Ini Ada Nama Pak JK Ini Itu Episode Kedua Episode Kedua Tadi Tiba Tiba Centuri Juga Ada Tsunami Aceh Juga Ada Gam Juga Ada Baca Kan Kejadian Penting Ini Kau Cucu Ini Kita Lihat Lagi Bagaimana Bu Seri Tadi Tadi Satu Kasus Akan Ada Pemeriksaan Segala Macam Tapi Sekarang Kita Udah Tahu Juga Apa Namanya Orang Yang Dibicarakan Ini Pak RBT Itu Juga Udah Mundur Entah Dimundur Atau Dipecat Nah Banyak Juga Orang Kemudian Berpikir Atau Curiga Bahwa Wah Kalau Udah Mundur Artinya Pemeriksaannya Bisa Jadi Lebih Bisa Terhalangi Jadi Irjen Gak Bisa Masuk Lagi Seperti Saat Dia Masih Menjadi Pegawai Pajak Ini Salah Satu Juga Lagi Kita Lihat Instagramnya Aja Di Instagram Yang terakhir Tadi Kata Bang Rizal Juga Bagaimana Respon Busrim Muliani Terkait Dengan Sikap Head Ini Peninggakan Disiplin Mengutuk Penganiayaan Mengecam Gaya Hidup Mewah Seperti Tadi Yang Terakhir Yang Soal Gaya Ani Nah Ini Soal Mogene Bang Ini Mogene Sudah Langsung Respon Oleh Bu Smi Bu Ani Beberapa Hari Berada Di Kabup Pemerintah Tersebut Saya Menyampaikan Instruksi Kepada Dirjen Pajak Sebagai Berikut Jelaskan Dan Sampaikan Kepada Masyarakat Mengenai Jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak Dan Dari Mana Sumber Seperti Yang Dilaporkan Pada LHKPN Kedua Meminta Agar Klub Blasting Rider DJP Dibubarkan Hobi Dan Gaya Hilu Mengendarai Moge Menimbulkan Persepsi Negatif Masyarakat Dan Menimbulkan Curigaan Mengenai Sumber KKN Para Pegawai DJP Bahkan Apabila Moge Tersebut Diperoleh Dan Dibeli Dengan Uang Halal Dan Gaji Resmi Mengendarai Dan Memamerkan Moge Bagi Pejabat Atau Pegawai Pajak Dan KemenQ Telah Melanggar Asas Kepatutan Dan Kepatasan Publik Ini Mencederai Kepercayaan Masyarakat Tolong Dijelaskan Juga Klub Sepeda Brompton Apa itu Brompton Harganya Berapa Harganya Tapi Gak semahal Boge Untuk Sepeda Mahal Iya Kita Nyicil Juga Gini Ini Sebagai Reaksi Reaktif Ya Good PR Seperti Tapi Sebetulnya Pertanyaan Saya Sebetulnya Ada Gak Aturan Di KemenQ Tentang Pola Hidup sederhana Itu Karena Saya Mungkin Saya Terlalu Individual Saya Merasa Sebetulnya Kasian Juga Rafael Ini Anaknya Yang Salah Anaknya Udah Usia Dewasa Kok Orang Tuanya Di bawah Ini kan Sebetulnya Kalau Kita Bicara Human Rights Ini kan Dosa Orang Lai Itu Menurut Saya Agak Berlebihan Sikap Ham Saya Terganggu Tapi Oke Tapi Dia Bereaksi Bukan Karena Anaknya Itu Tapi Lebih Karena Kekayaan Dan Pola Hidup Mewah Tapi Pertanyaannya Ini kan Sebetulnya Kita harus cari Hikmahnya Ini artinya Harusnya Buat Menkeu Ternyata Semua Data Yang Dikumpulkan Itu Tidak Dianalisis Jadi Mungkin Perlu Dibikin Satu Institusi Atau Dewan Atau Bambang Ari Murti Mariza Ramli Analisa Itu Seminggu Berhas Karena Saya Cerita Saya Pernah Dulu Diminta Oleh Pak Menteri Sekarang Menteri Walhukam Waktu Ketua MK Bikin Tim Investigasi Kecil Waktu Itu Saya Refli Harun Ketua Karena Ada Bang Buyung Ada Saldi Isra Ada Saya Bikin Kita Cuma Kerja Berapa Bulan Kita Bisa Dapat Tapi Intinya Lembaga Lembaga Yang Strategik Yang Di depan Publik Sebetulnya Yang perlu Diperkuat Yang namanya Dewan Kode Etik Dan Dewan Kode Etik Hanya Bisa Kuat Kalau Melibat Orang Luar Bukan Orang Dalam Orang Dalam Tepos Lilo Ya kan Kayak Dewasnya KPK Jadi Kayak Misalnya Moge Apa Segala Ini Ini Kalau Secara Hukum Susah Apa Salahnya Orang Duit Sendiri Tapi Kalau Dari Kode Etik Kena Ini Semua Apalagi Untuk Membuat Klub Kan Juga Sama Robi Gue Jarang Gampang Dah Ari Sama Gue Gabung Analisa Data Tadi Dua Minggu Beres 100 Orang Ketangkep Ini Lebih Turun Lagi Kualitas Ini Masih Tinggi Ini Ari Sama Gue Lebih Turun Kualitas Tim 100 Kita Anggap Ini Mam Ngaribet Ribet Amat Jadi Ini Masalah Political Will Aja dong Bang Ya Whether You are Really Indeed Fight For Integrity Whether Kamu Betul Betul Push Buat Good Governors Kalau Kalau Saya Lihat Ini Peluang Seperti Polisi Kasus Sambo Ini Harusnya Jadi Momentum Untuk Reformasi Polisi Kasus Ini Harusnya Membentum Untuk Melakukan Reformasi Dijian Pajak Salah Satu Yang Selalu Jadi Persoalan Lama Pasti Bang Dijian Pajak Ada Satu Paradok Kekurangan Akuntan Tapi Kebanyakan Pegawai Nah Ini Kesempatan Untuk Masuk Dibenain Kalau Perlu Orang Pensiun Dini Apalagi Kalau Orang Sudah Punya Kekayaan Puluhan Miliar Di Pensiun Dini Gak Ada Masalah Ekonomi Kita Coba Bongkar Logik Dari Kepegawaian Di Kementerian Keuangan Misalnya Gini Dengan 56 Miliar Itu Saya Ngerasa Ya Mungkin Gak Butuh Ya Mungkin Saya Punya Uang 10 Miliar Sekarang Saya Ngerasa Gak Butuh Total Politik Gitu Udah Gak Butuh Jalanin Ini Lagi Ngapain Mending Kita Hidup Tendang Gitu Kan Ini Kenapa Orang Di Dirjen Pajak Kayak Bapaknya Si Mario RBT Ini Sudah punya Uang sebanyak Itu Tapi Tetap Gak Mau Cabut Dari Kursinya Dan Kita Lihat Jabatannya Juga Gak Tinggi Tenggi Amat Gak SELO Tiga Tapi Pertama Kita Presumption Of Innocent Juga Kita Belum Lihat Datanya Untuk Tahu Kekayaannya Ini Apa Betul Haram Gitu Kan Bisa Dia Dapat Warisan Bisa Saya Bicara Haram Atau Enggak Dengan Uang Udah Sebanyak Itu Oh Kalau Itu Banyak Orang Terutama Di Daerah Yang Kaya Orang Berani Bayar Mahal Untuk Jadi Pegawai Negeri Yang Gajinya Kecil Pemda Padahal Anak Orang Kaya Cari Cari Yang Lain DPRDKI Minimal Saya Bisa Kalau Pegang Uang Sebanyak Itu Atau DPRRI Meskipun Masa Pensiun Masih Lama Pak RBT Ini Masih 10 Tahun Lagi Pension Kalau Uang Kalau Kekayaan 56 Lihat Sudah Enggak Perlu Gaji Lagi Tapi Bukan Itu Yang Dicari Pasti Ya Makanya Saya Kalau DPRRI Terus Masuk Komisi 11 Rapat Rizal Ramli Gitu Intan Itu Kan Kana Hari Hobi Politik Dia Mungkin Bukan Hobi Politik Atau Hobi Moge Tapi Yang Jadi Efek Yang Agak Membahayakan Berbahaya Atau Jadi Momentum Buat Civil Society Ini Protes Protes Orang Mulai Mengungkapkan Kekesalan Terhadap Pegawai Pajak Siapa Petugas Pajak Gaius Gaius Ini kan pejabat rendahan Luar biasa Di penjara aja Dia bisa Lihat Lihat tenis Kita aja Bebas Gak mampu Gak mampu Moje Gak mampu Gak mampu Lihat tenis Terima kasih.